Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Idris Nurahmat dari Teknologi Informasi Semester 2 Disini saya akan mempresentasikan pengertian secara singkat dari 20 jurnal Artificial Intelligence Disini yang pertama yaitu ada pengertian dari AI Artificial Intelligence Artificial Intelligence dalam tutup kurung AI atau kejelasan buatan Merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk meniru Mensimulasikan atau bahkan melampaui kemampuan intelektual manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu AI berusaha untuk membuat komputer atau sistem komputer dapat melakukan aktivitas yang memerlukan pemahaman Pemecahan masalah, pembelajaran, dan pengambilan keputusan yang mirip dengan cara manusia Berikutnya yaitu ada tujuan utama dari AI adalah Membuat sistem yang dapat belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan Dan menyesuaikan tugas-tugas dengan cara biasanya memerlukan kejelasan manusia Pendekatan dalam AI dapat beragam, termasuk pendekatan simbolik seperti logika dan pembelagaman berbasis saturan Pembelajaran mesin mengizinkan lightning dan pengelolaan bahasa alami Kemudian yaitu ada tujuan meneliti implementasi artificial intelligence di bidang menelitikan kejuruan pada era revolusi industri 4.0 Mengidentifikasi bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang kejuruan Seperti dengan menyediakan konten yang disesuaikan secara individual mendukung pembelajaran berbasis proyek Atau menyediakan umpan balik yang tepat waktu kepada siswa 2. Pengantar kejetasan buatan Penelitian ini bertujuan untuk menyusun panduan praktis yang dapat membantu para pengambil kebijakan Administrator pendidikan dan praktisi dalam merencanakan dan melaksanakan implementasi AI di bidang pendidikan mereka Panduan ini dapat mencakup langkah lampa praktis Sumber daya yang diperlukan Serta strategi untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul 3. Asia Kabupaten Blitar Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang kontrak dan berbasis bukti kepada pihak terkait Termasuk organisasi Asia, pemerintahan daerah, dan lembaga lainnya Untuk meningkatkan aktivitas dan dampak positif program Asia di Kabupaten Blitar 4. Kejetasan buatan AI dan nilai CO Correction dalam penjualan B2B Basinist to Basinist Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepad Praktis kepada perusahaan-perusahaan B2B tentang bagaimana mereka dapat mengembangkan dan mengintentasikan strategi penjualan berbasis AI yang efektif Termasuk dalam hal investasi teknologi Pengembangan kapabilitas organisasi dan pengelolaan perubahan 5. Kejetasan buatan dalam hal tematis layanan Pertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan B2B menggunakan AI dalam proses penjualan mereka Termasuk dalam pengumpulan data, analisis, prospek, personalisasi penawaran, dan optimisasi kinerja penjualan Berikutnya yaitu ada contoh penerapan 6. Artificial Intelligence pada proses pengawasan dan pendalian kebenggawaian Sebuah eksplorasi konsep setelah masa pandemi berakhir AI dapat digunakan untuk memantau kesejahteraan karyawan dengan menganalisis data terkait kesehatan dan kesejahteraan seperti tingkat stres atau kelelahan Sistem ini dapat memberikan peringatan dini tentang potensi resiko kesehatan mental atau fisik Dan membantu dalam mengimitasi program kesejahteraan karyawan yang lebih efektif 7. Teknologi kejetasan buatan, big data, analisis, dan internet of thinking Kontensi dan perannya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia 8. Gambukan IoT dan kejetasan buatan, aplikasi, pelacakan, dan notifikasi kontak Dapat digunakan untuk melacak pergerakan individu dan memberikan peringatan kepada mereka yang telah Perinteksi dengan kasus positif COVID-19 Hal ini dapat membantu dalam memutus rantai penyebaran virus 8. Peran AI untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi COVID-19 AI dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tiket pemahaman masing-masing siswa Sistem ini dapat memberikan rekomendasi materi tambahan atau latihan yang sesuai dengan kelemahan atau kekuatan individual siswa 9. Sejarah peradaban dan masa kesadaran manusia pada sisi ontologis kejetasan buatan AI dalam perspektif Al-Quran 10. Dapat memberikan panduan bagi mengembangkan kejetasan buatan yang lebih berkelanjutan dan beretika Dengan mendasarkan diri pada konsep-konsep yang ditemukan dalam harukan 10. Membangun sistem informasi ujian online berbasis web pada month 1 Propolinggo menggunakan bahasa pembelajaran PHP dan MySQL Sistem ini akan memiliki fitur untuk mengelola penggunaan termasuk siswa dan guru Guru dapat menambahkan siswa ke dalam kelas mereka dan memberikan akses ujian online kepada siswa mereka Sesuai dapat masuk ke platform, melihat jadwal ujian dan mengikuti ujian sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Berikutnya yaitu ada hasil penerapan 11. Aplikasi monitoring kesehatan karyawan dan dosen untuk menjaga penyebaran COVID-19 Data yang diumpulkan melalui aplikasi dapat digunakan untuk analisis epimediologi Membantu pihak berwenang dalam pengambilan keputusan terkait strategi penjagaan dan penanganan COVID-19 di lingkungan kerja 12. Kajian literatur memanfaatkan kejetasan buatan dalam merespon prioritas pembangunan kota Bandung Menalui kajian literatur akan dilakukan studi kasus dan analisis base price Dan implementasi kejetasan buatan dalam pembangunan kota di tempat lainnya yang memiliki kesamaan dengan kota Bandung Hal ini dapat memberikan wawasan tentang potensi keberhasilan dan tantangan yang mungkin diatapi 13. Implementasi AI pada sistem manufaktur terpadu Dengan membuatkan kejetasan buatan dalam sistem manufaktur Diharapkan dapat terjadi peningkatan efisien dalam proses produksi AI dapat mengaktifkan penyakuan produksi Mengidentifikasi dan mengatasi bot late-neck Serta mengurangi waktu peralihan antara produksi 14. Kejetasan buatan manusia AI teknologi impian masa depan Teknologi kejetasan buatan manusia dapat digunakan untuk mengembangkan sistem perawatan kesehatan yang lebih personalisasi dan meresponsif terhadap kebutuhan individu Misalnya, algoritma AI dapat menganalisis data medis pasien secara menyeluruh untuk membantu dalam diagnoses perawatan dan manajemen penyakit 15. Setelah di kasus pengembangan dan penggunaan AI sebagai penunjang kegiatan masyarakat Indonesia Implementasi AI dalam sistem deteksi ini Dini bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau longsor dapat Dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan menyelamatkan nyawa Sistem prediksi dan deteksi bencana berbasis AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data dalam berbagai sumber Untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mengarah ke penjana Berikutnya yaitu ada metode-metode yang digunakan AI 16. Analisis perbandingan kejetasan buatan pada komputer player dalam mengambil keputusan pada game battle RGB Logika Fuji Komputer player dapat menggunakan logika Fuji untuk mengevaluasi keputusan berdasarkan sejumlah faktor yang tidak pasti atau relatif Logika Fuji dapat digunakan untuk mengembarkan tingkat kebenaran dari kondisi di dalam permainan dan memilih tindakan berdasarkan kebenaran relatif tersebut 17. Pengenalan kejetasan buatan Bagaimana AI mempengaruhi kehidupan manusia Melolaan data dan analisis prediktif AI digunakan untuk menganalisis data besar big data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang tidak terlihat oleh manusia Ini memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih cerdas seperti dalam pemasaran perencanaan produksi, manajemen nantai pasokan, dan pengembangan produk 18. Implementasi AI dalam membentukkan peraturan perundang-perundangan di Indonesia Analisis data hukum AI dapat digunakan untuk menganalisis data hukum yang besar dan kompleks untuk mengidentifikasi pola-pola presiden dan interpretasi hukum yang relevan Dengan menganalisis kasus-kasus hukum sebelumnya dan keputusan pengadilan AI dapat membantu dalam pembentukan argumentasi hukum yang kuat dan hukum yang kuat untuk peraturan baru 19. Implementasi algoritma kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol untuk klasifikasi batik 19. Pre-posturing gambar Gambar-gambar batik perlu diproses sebelum dimasukkan ke dalam model CNN 19. Pre-posturing meliputi, reusing gambar keukuran yang seragam 20. Normalisasi intensitas piksel dan penyesuaian kontraks atau kecerahan jika dibeluhkan 20. Era kejelasan buatan dan dampak terhadap martabat manusia dalam kajian etis Pengembangan kode etik Metode ini melibatkan pengembangan kode etik atau pedoman berlaku yang dapat mengarahkan praktik-praktik pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab Kode etik ini dapat mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, kehadilan, dan keamanan data yang dirancang untuk melindungi martabat manusia Berikutnya yaitu ada daftar pustaka Dari saya presentasi ini saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih